Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, di video kali ini saya akan mengalami saya untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank besar, yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, ke enam BDMN, ketujuh ARTO, ke delapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja kesan pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 9.450, menguat 0.53%, langsung saja ke technicalnya, untuk BBNI ini lagi berusaha untuk naik terus, bagusnya hari ini tutupannya di harga tertingginya, 9.450, dengan kondisi seperti ini, karena dia ada rejection, sebelumnya kendal hammer terbalik, kemudian rebound. Cuma harga tanggung sekarangnya, apalagi besok hari terakhir perdagangan minggu ini, bisa ada profit taking, lebih ke WTNC aja dulu lah, untuk big bank. Tapi kalau bapak ibu mau simpan untuk jangka menengah sampai akhir tahun, dengan harga sekarang menurut saya masih oke, tinggal tambah mungkin 1-2 kali average down lah, bisa untuk capital gain, di atas mungkin 10%, bisa ya. Seharga sekarang 9.400, kalau dia ke 10.000, ya sekitar itu ya, berarti 1-2 kali average down lah. Tapi ada strateginya ya, untuk average down, jangan yang cuma 1-2% average down langsung. Jadi seperti itu, untuk BBNI masih oke harusnya ya, cuman gara-gara libur aja kita melihat sentimennya seperti apa. Kalaupun kebeli harga tertinggi hari ini juga nggak masalah lah ya, simpan aja BBNI. Langsung saja kesan selanjutnya, ada BMRI yang ditutup di harga 5.125.000, terkoreksi 1,91%. Langsung saja ke technicalnya. Setelah technical, BMRI kena buang lagi setelah menyenduh 5.225.000-nya, turun lagi. Ini lagi konsolidasi. Sepertinya ada yang ditunggu, ya mungkin jaga-jaga lagi libur lebaran nih, belum mampu naik. Kalau support kuatnya ya 5.000, jangan turun dari itu. Tapi ini dia terus mau bentuk higher-higher low. Besok ya, kalau mau sedikit aman, BMRI itu, kalaupun koreksi, tapi harus tutup di atas MA60. Berarti tutupannya dia harus di atas 5.075.000 itu ya cukup aman lah. Tapi kalau di bawah itu ya agak rawan, tapi masih di area konsolidasinya masih oke lah ya. Ini sepertinya nanti ada momentumnya tiba-tiba ditarik naik ya. Pokoknya hati-hati aja untuk BMRI. Trend jangka pendeknya jangan sampai tutup di bawah 5.000. Di April. Kalau dia di April nih sampai tutup di tanggal 30 nanti ya. Tanggal berapa perdagangan? Ini tanggal 28 nanti. Kalau dia bergerak di bawah 5.000, ini bisa konsolidasi buangan. Habis itu ada di buang. Bisa menutup gapnya ini di 4.600. Target arahnya. Kalau jebol 5.000. Hati-hati aja untuk BMRI. Untuk trend jangka pendek. Tapi untuk trend jangka menengah ya Bapak Ibu bisa approach down. Di mana ya sesuaikan aja. Seperti itu. Untuk BMRI, langsung saja ke selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup dia ke 4.990. Terkoreksi 1,67%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal. BBRI biasanya saham-saham setelah all time high. Bisa koreksi yang cukup dalam. Contohnya. BBCA. All time high. Oh ini pas bagi dividend lagi kan. Habis itu turun dalam. Ini contohnya juga all time high. Tanggal berapa nih? 18 Maret. All time high dia turun dalam. Kapan lagi all time high? Ini all time high dia turun dalam. Ini all time high ini kan. Sebelumnya di bawah. Terus dia all time high turun dalam. Ini all time high lagi turun dalam. All time high turun dalam. Seperti itu. BBRI all time high turun dalam. Kemana? Kalau di light kondisi seperti ini tutup aja. 4.800. Kalau di ukur-ukur ya. Ya seperti itu aja ukur-ukur. Walaupun nggak terlalu pas. Ya 4.800 nih. Kalau saya lihat. Turunan ini. Ini kan emak 260-nya nih nanti ke atas. Pokoknya toleransinya 4.800 ini tutup aja nih. Turun di bawah itu makin dalam turunnya. Ini bisa masih di dalam uptrend channelnya kan. Nah uptrend channelnya harusnya. Koreksinya tuh di 4.800. Jadi seperti itu ya. Untuk BBRI. Untuk naik. Ya. Kita lihat aja. Kalau ESG bisa naik lagi. Setelah lebaran. Mungkin BBRI naik. Tapi untuk all time high. Kemungkinan kecil. Tapi ada. Ada peluang aja bisa. Cuma kemungkinan kecil dan lebih besar potensinya. Menurut saya lah ya. Bisa turun. 4.800 itu. Dan kalau turun lebih dari itu. Down trend. Minornya. Bisa sampai 4.500. 4.400 ini lagi. Tapi kalau dia ke 4.400 itu juga masih ideal lah ya. 12% turunannya udah naik tinggi juga kan. Kalau turun 12% itu wajar. Itu malah kesempatan beli. Kapan lagi dapat BBRI turun 12% itu aja. Tapi cicil aja. Tapi dan tapi ya nggak langsung cepat. Tetap ada pantulan-pantulan. Di 4.800 mantul. Kalau memang arahnya ke bawah ya. Tetap ada mantul di 4.800. 4.600 mantul. Baru nanti di bawah. Dimana memang direncanakan. Market makernya mulai akumulasi. Ya di situ nanti baru bertahan. Konsolidasi dulu. Sebelum naik. Seperti itu ya. Untuk BBRI langsung saja kesempatan selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di K9025. Menguat 0,27%. Langsung saja ke technical. Nah technical. BBCA hari ini naik. Ekor panjang. Cuman kenaikannya terbatas. Mungkin nggak all time high. Ada peluang bisa all time high. Cuman resikonya sudah tinggi. Kalau all time high dia berarti harus naik 4%. Agak berat juga. Kalau 2 minggu ke depan naik 4%. Susah lah. Kayaknya susah sih all time high. Tapi apapun bisa terjadi. Dan hati-hati juga. Ada peluang bisa habis itu turun juga. Untuk BBCA. Jadi harga sekarang kurang ideal ya. Kecuali Bapak Ibu mau nyicil. Untuk jangka menengah. Cicil-cicil. Setiap turun cicil ya boleh-boleh juga. Tapi tetap ada strateginya. Jangan turun 1-2% dari harga beli. Bapak Ibu langsung cicil ya. Jadi seperti itu. Untuk BBCA. Langsung saja kesempatan selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di AG1255. Terkoreksi 0,79%. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical. BBTN. Dia kemarin naik dan turun. Nggak masalah juga. BBTN aman ya. Kalaupun tiba-tiba ada buangan besok itu. Malah kesempatan SPAC buy di 1.200. Kemungkinan besar BBTN konsolidasi. Tapi tetap lihat Big Bang lainnya. Kalau Big Bang lainnya jebol support turun dalam. Bisa jebol juga 1.200. Pokoknya BBTN ini pakai 1.200 support kuat. Yang harus dijaga. Kalau Big Bang lainnya jebol support kuatnya. Potensi untuk BBTN jebol support 1.200 juga besar. Tapi bisa di taktokin ya. Untuk BBTN. Kemungkinan tetap mantul. Kalau besok dia koreksi. Habis 1000 lebaran bisa mantul. Yang penting ISG mantul. Itu aja kuncinya. Kalau ISG jebol support. Jebol juga support 1.200. Untuk BBTN. Jadi seperti itu. Untuk BBTN. Langsung saja ke selanjutnya. BDMN yang ditutup di harga 2.750. Tar koreksi 2,13%. Langsung saja ke technicalnya. Untuk BDMN. Seperti analisa sebelumnya ya. Kalaupun naik. Dia tuh bisa terbatas. Karena juga naiknya tuh kurang oke. Volume-nya makin kecil. Dan benar hari ini dia dibuang. Dengan kondisi seperti ini. Tunggu di bawah aja ya. Kalau saya sih dari 2.700 aja. Awar. 2.700 sampai 2.670 itu lah. Tutup di bawah itu tinggalin. Ada bisa indikasi double top. Ya. Naik lane-nya nih hati-hati. Apalagi dia sudah membentuk lower high minggu lalu. Nanti kalau dia membentuk lower low. Bisa seperti ini jebol. Naik. Nah udah. Ke bawah-ke bawah-ke bawah. Seperti itu ya. Untuk BDMN. Lebih ke white end sih dulu. Langsung saja ke sampelan selanjutnya. Ada Arto yang ditutup DG2140. Terkoreksi 2,72%. Langsung saja ke technical. Secara technical. Arto sudah di bawah 2.200. Indikasinya udah jelek. Kalau besok rebound ya. Nggak hoki aja. Kalau Bapak Ibu sudah stop loss. Ya memang area stop loss-nya di bawah 2.100. 2.200 ya stop loss. Ya nggak masalah lah ya. Apalagi dia sebelumnya membentuk candle hammer. Terbalik dengan ekor yang panjang dari atas. Dan hari ini dikonfirmasi turun. Kalau besok reboundnya tipis. Nggak sampai 2.200 agak rawan. Hati-hati. Kecuali besok dia membentuk candle bullish angle pink. Kalaupun bullish angle pink. Candle-nya tutup di 2.200 ke atas. Belum tentu juga naik. Ya hati-hati. Pokoknya sudah hati-hati. Kalau yang sudah stop loss. Ya biarin. Jangan nyesal. Kalau besok dia rebound ternyata. Yaudah lah. Nggak rejeki itu. Jarang-jarang terjadi. Ya. Jadi seperti itu aja. Untuk Arto lebih ke wetensi aja dulu. Kalau mau nunggu 2.000 sekalian. Mantul dikit jual. Kalau Bapak Ibu cut loss-nya mungkin di 5%. Ya tunggu di 2.000. Mungkin bisa menutup kerugian 5%. Potensi mantul dia di 2.000. Jadi seperti itu ya. Untuk Arto ke wetensi aja dulu lah. Jangan panas. Kalau habis cut loss. Besok dia hijau. Jangan dulu. Sabar aja. Lihat ya. Habis libur lebaran. Ya perhatikan lagi. Jadi seperti itu ya. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di G2240. Star koreksi 3,44%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikannya. Untuk BTPS. Kondisi seperti ini. Ada buangan. Karena mungkin ya. Sudah dari bawah kan. 2.100 naik ke 2.300. Itu hampir 10% dapat ya. Sudah. Ada yang profit taking wajar. Kalau ada Bapak Ibu yang masih hot. Kalau dilihat ini. Dia bagi dividendnya 21 April. Jadi minggu-minggu depan. Di harga 92,5 per lembar saham. Berarti hampir 4% ya. Lebih. Jadi ya. BTPS sih seharusnya masih aman. Ada peluang teknik ribon. Tapi ribon-ribon terbatas lah. Untuk besok ya. Sepertinya masih akan menjaga. 2.200 nya sampai bagi dividend. Mungkin dinaikin dikit lagi ya. Ada peluang uji 2.300 lagi. Untuk BTPS. Seperti itu untuk BTPS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup dari Riga 840. Terkoreksi 0,59%. Langsung saja ke technical. Start technical. NISP sudah dipucuk-pucuk harum juga ya. Antara bener mau naik atau enggak. Konsolidasinya di range sempit. Cuma 3 tick. Naik turun dari support ke resisten. Jadi agak rawan. White NC kalau yang punya tetap hot. Sampai dia bagi dividend. Di tanggal 27 April. Senilai Riga 58. Dengan harga sekarang. Berarti ya sekitar 6-7%. Untuk dividendnya dengan harga sekarang. Ya sudah kenaikan terbatas. Apalagi itu resisten juga. Kuat semenjak Mei 2021. Jadi lebih baik White NC aja dulu. Untuk NISP. Kecuali Bapak Ibu yang mau dividend. Tapi harus average down. Nah kalau Bapak Ibu tertarik. Gimana sih strategi. Untuk dapat dividend dan capital gain. Bapak Ibu bisa join di grup Borneo Trader ya. Nanti diinvokan tuh. Dan juga dapat bonus saham-saham harian. Kalau minat. Nanti juga bisa trading harian. Kalau mau diinvokan saham-saham yang nyangkut. Bapak Ibu juga gimana solusinya. Bapak Ibu juga bisa nanti ya. Atau mau ngeswing saham 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Juga bisa strategi. Dapat dividend dan capital gain. Gimana strategi effortnya. Bapak Ibu bisa tanya juga. Jadi kalau tertarik. Bisa join di grup rekomendasi Borneo Trader. Nanti dibantu di sana. Jadi seperti itu untuk NISP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu. Dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chat-nya. Dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik. DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Cuan. Terima kasih telah menonton!